Intro Jones! Selama 30 tahun lebih, film-film Indiana Jones menjadi legenda bagi penggemar film petualangan dengan tokoh Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr. yang diperankan oleh aktor terkenal Harrison Ford. Hey pemirsa dari Washington DC, tepatnya di National Geographic Museum. Bisa dilihat belakang saya ini, keren banget. Pokoknya seru banget hari ini karena saya mengajak pemirsa untuk ke sebuah museum yang menampilkan Indiana Jones, tau dong film-filmnya. Tapi juga ini ada hubungannya dengan arkeologi. Jadi, pengen tau seperti apa? Kita tanya aja nih langsung di sebelah saya ada direktur museum ini, yaitu Richard McWalters. How are you? Very well, thank you. Thank you for coming. This is very interesting because I can see Indiana Jones behind us. This is the actual costume that he wore in the films. And it's a pretty iconic piece in that very recognizable. And I think anybody who sees that hat knows it's instantly, it's an Indiana Jones hat. And it has become sort of a de facto uniform for archaeologists and even paleontologists out in the field. You see them even today. People, when they're out there, they sort of don the indie hat. Museum National Geographic yang berlokasi di Washington, D.C. Bekerja sama dengan Lucasfilm menggelar pameran Indiana Jones and the Adventure of Archaeology sejak bulan Mei 2015. Pameran ini bertujuan memberi pengalaman kepada para pengunjung mengenal lebih jauh profesi arkeolog dan petualangannya. serta mendorong generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan ilmu arkeologi. Pengunjung museum bisa menyaksikan berbagai props yang digunakan dalam pembuatan film Indiana Jones, benda-benda artifacts, hingga kostum dan busana yang menjadi ikon dari film-film Indiana Jones. Pengunjung juga bisa menyaksikan pengalaman para ilmuwan arkeolog dalam sebuah proyek dan menemukan peninggalan benda-benda bersejarah, eksplorasi kota-kota yang hilang, dan menemukan harta karun di tempat-tempat yang tidak terduga. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2016. Untuk Indonesia Morning Show, saya Ian Umar, VOA.